Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel CJ Karoliani kali ini kita akan membahas soal latihan PPPK 2021 untuk guru kelas PGSD ini adalah soal prediksi untuk tahap kedua nanti baik kita langsung saja menuju soalnya 1. menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi pada aspek A. penguasaan terhadap karakteristik peserta didik B. penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran C. pengembangan kurikulum D. penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik atau E. berkomunikasi pada peserta didik jawabannya adalah B. penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran lanjut nomor 2 teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luas stimulus, dari luar maksud saya stimulus dan balasan dari siswa respon yang dapat diamati semakin sering hubungannya bond antara rangsangan dan balasan terjadi maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya teori belajar yang dimaksud adalah A. behaviorisme B. kognitif C. humanistik B. cybernetik E. konstruktivisme jawabannya adalah behaviorisme nomor 3 di dalam proses pembelajaran para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data membuat dugaan, hipotesis mencoba-coba trial and error mencari dan menemukan keteraturan atau pola menggeneralisasi atau menyusun rumus peserta bentuk umum membuktikan benar tidaknya dugaannya itu hal ini merupakan penerapan teori belajar A. cybernetik B. kognitif C. humanistik D. behaviorisme E. konstruktivisme jawabannya adalah konstruktivisme lanjut nomor 4 seorang guru yang mengembangkan tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. silabus B. rpp C. silabus dan rpp D. skl E. lembar penilaian jawabannya adalah rpp nomor 5 dalam mempersiapkan pembelajaran seorang guru akan selalu bertemu dengan istilah silabus dan rpp silabus dan rpp sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran perbedaannya adalah sebagai berikut A. silabus berisi kompetensi dasar sedangkan rpp mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar B. silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan sedangkan rpp bersumber dari standar kompetensi lulusan C. rpp dibuat oleh setiap guru sedangkan silabus dibuat oleh tim guru D. silabus dan rpp keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan E. dalam silabus dijelaskan metode, media belajaran, sumber belajar langkah-langkah belajaran, dan evaluasi secara rinci jawaban yang paling benar adalah A. silabus berisi kompetensi dasar sedangkan rpp mengarahkan kepada kegiatan belajar dan mencapai kompetensi dasar nomor 6 model belajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah A. role playing B. inquiry C. problem solving D. picture and picture E. kontekstual jawabannya adalah problem solving lanjut ya nomor 7 seorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya hal tersebut termasuk kegiatan A. memberikan acuan B. melaksanakan tes awal C. memberikan pimpinan D. membuat kaitan E. mengingatkan motivasi nomor 7 membuat kaitan nomor 8 seorang guru menjumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat yang dilakukan oleh salah seorang siswanya sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar demikian yaitu A. tunjukkan akibat atau dampak kebiasaan belajar yang salah terhadap prestasi belajar B. berikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional C. ciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dengan siswa dan antara siswa di dalam kelas D. susun aturan dan batasan-batasan dalam proses pembelajaran E. berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal nomor 8 yang paling benar adalah E. memberikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan dan memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minim nomor 9 faktor yang penting dipertimbangkan oleh seorang guru dalam melaksanakan diskusi mecahan masalah dalam proses pembelajaran adalah A. waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi B. rumusan masalah yang harus didiskusikan C. jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran D. motivasi belajar siswa E. ruang yang tersedia nomor 9 jawaban yang paling tepat adalah rumusan masalah yang harus didiskusikan nomor 10 seorang guru menjumpai kelas yang motivasi dan prestasi belajar siswanya rendah hal utama yang penyebabkan motivasi dan prestasi belajar rendah karena A. suasana kelas kurang kondusif karena tidak tersedia sarana belajar yang lengkap B. siswa pasif dalam belajar dan lebih senang bermain C. siswa tidak mendapat bimbingan belajar dari orang tua D. pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa E. siswa jenderung lebih suka belajar dalam kelompok jawaban nomor 10 adalah pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa semua siswa diharap sama semuanya disuruh memoncat pohon ada ikan, ada tupai, ada buaya, dan lain sebagainya lanjut ke nomor 11 pada saat mempersiapkan pembelajaran seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah A. guru harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah B. guru mengetahui cara menginvaluasi pembelajaran dengan media C. guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut D. guru harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah atau E. guru menyesuaikan dengan materi pembelajaran nomor 11 jawabannya guru harus memahami karakteristik dari media pembelajarannya C. nomor 12 seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan belajaran utuh penyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah media A. media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK B. sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran C. semua media pembelajaran sama cara pemanfaatannya D. media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran E. memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan jawabannya nomor 12 adalah media dapat digunakan sebagai tempat pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran lanjut ke nomor 13 ini ya setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi untuk memudahkan siswa memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi guru sering memanfaatkan media pembelajaran misalnya media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran udara fungsi media pembernyataan tersebut adalah A. menampilkan objek yang terlalu besar B. menampilkan objek yang sulit diamati C. membuat konkret konsep yang abstrak D. menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang E. membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar nomor 13 jawabannya adalah C. membuat konkret konsep yang abstrak lanjut nomor 14 pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintregasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntut A. guiding question dan pemimpin pesat didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek materi dalam kurikulum pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru merupakan strategi pembelajaran A. project-based learning B. contextual C. discovery learning D. problem-based learning E. inquiry learning Nomor 14 jawabannya adalah project-based learning Nomor selanjutnya nomor 15 seorang guru melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat ide dan tanggapan secara terhadap skenario secara bebas sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat sekitar yang dilakukan guru tersebut merupakan implementasi strategi pembelajaran A. project-based learning B. inquiry learning C. discovery learning D. cooperative E. problem-based learning nomor 15 nomor 15 adalah problem-based learning lanjut ya nomor 16 seorang guru mengajak siswa melakukan kunjungan ke suatu lembaga namun sampai di lembaga tersebut belum ada petugas dan arah sumber yang melayani untuk mengisi kekosongan waktu guru tersebut memulai pembelajaran dengan memilih menggunakan strategi pembelajaran ekspositori pertimbangan guru memilih strategi tersebut yaitu A. waktu belajar cukup banyak B. sumber belajar hanya dimiliki mendidik C. sedikitnya jumlah guru D. ruang kelas yang terbatas E. tidak ada sumber belajar dan media pembelajaran jawaban nomor 16 adalah sumber hanya dimiliki oleh guru saja karena harusnya ada gate ya nomor 17 berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan mode pembelajaran project-based learning 1. penentuan pertanyaan mendasar 2. mendesain perencanaan proyek 3. menyusun jadwal create a schedule nomor 4. memonitor persediaan didik dan kemajuan proyek 5. menguji hasil 6. menginfolasi pengalaman urutan yang benar adalah urutan disini dari 1 sampai 6 yang paling benar adalah silakan dirangkai dulu setelah dirangkai baru dicocokkan dengan jawaban yang ada di bawah sini A. B. C. D dan jawaban nomor 17 yang benar adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sudah kurut ya oke lanjut nomor 18 perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak berikut ini 1. mengorganisasi siswa dalam belajar 2. orientasi siswa pada masalah 3. memimpin penyelidikan siswa secara mandiri atau pelompok 4. mengembangkan dan menyajikan hasil karya jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti urutan model pembelajaran problem best learning urutan langkah yang tepat adalah dari 1, 2, 3, 4, silakan diurutkan mana yang paling benar dari jawaban A, B, C, D, atau E nomor 18 jawabannya jawabannya adalah 2, 3, 1, 4 oke langsung lanjut ke nomor 19 siswa melakukan kegiatan dengan pedoman pada langkah-langkah yang telah ditetapkan ditetapkan guru yaitu mengamati fenomena sosial diselingking sekolah dan hasil pengamatan ditulis disusun menjadi laporan serta didiskusikan bersama guru dan teman sekelas pilihan strategi yang digunakan adalah A, discovery B, heuristik C, pemecahan masalah D, belajar aktif atau E, project best learning mengamati fenomena sosial diseliti di sekeliling sekolah dan hasilnya di hasil pengamatan ditulis jawabannya nomor 19 adalah discovery learning lanjut ke nomor 20 seorang guru ingin membelajarkan dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif maka urutan tahapan yang tepat pada model pembelajaran kooperatif adalah A, orientasi, pekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok B, kuis, penghargaan kelompok, pekerja kelompok, orientasi D, kuis, pekerja kelompok, orientasi, penghargaan kelompok D, orientasi, penghargaan kelompok, pekerja kelompok, kuis E. Orientasi, pengamatan, bekerja kelompok, kuis, penghargaan, kelompok Jawapan yang paling tepat adalah Nomor 20, yaitu Jawabannya adalah A. Orientasi, bekerja kelompok, kuis, penghargaan, kelompok Belajaran kooperatif itu selalu diakhiri dengan penghargaan Siswa-siswa yang sudah dominan dalam proses pembelajaran Lanjut kita ke nomor 21 Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM Kriteria belajar minimal KPM KKN dan KPM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan Untuk penentukan KKM diperlukan faktor-faktor A. Kompleksitas, daya dukung, dan kemampuan guru B. Kemampuan guru, serana, praserana, dan inteksiswa C. Daya dukung, tingkat kesulitan, dan kemampuan guru D. Kompleksitas, indikator, daya dukung, dan inteksiswa E. Kemampuan guru, tingkat kesulitan, kompetensi dasar, dan inteksiswa KKM diperlukan faktor-faktor untuk menentukan KKM Yaitu faktor-faktor keuntungan KKM Nomor 21 jawabannya adalah D. Kompleksitas, indikator, daya dukung, dan inteksiswa Nomor 22 Seorang guru harus menentukan kriteria ketuntasan minimal KKM Kriteria belajar minimal KPM Berikut merupakan fungsi KKM atau KPM Kecuali A. Sebagai acuan, peserta didik dalam menyiapkan diri Mengikuti penilaian mata pelajaran B. Merupakan target suatu pendidikan dalam mencapai kompetensi Setiap mata pelajaran C. Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program Pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah D. Untuk bahan laporan dan kelengkapan administrasi sekolah E. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan Melalui metode kualitatif atau kuantitatif Jawaban nomor 22 Yang paling tepat adalah Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan Melalui metode kualitatif dan kuantitatif Itu yang kecuali fungsi Atau kecuali fungsi Yang bukan fungsi KKM Lanjut nomor 23 Pada proses pembelajaran seorang guru ingin melakukan penilaian terhadap diraku siswa Maka instrumen yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut adalah A. Perdoman observasi B. Kuesioner C. Tes tulis D. Perdoman wawancara E. Tes hasil belajar Nomor 23 jawabannya adalah Nomor 23 jawabannya adalah A. Perdoman observasi Jadi perilaku-perilaku itu bisa dinilai dengan mengobservasi Pengamatan Lanjut ke nomor 24 Setiap kali di akhir pembelajaran seorang guru akan melakukan proses penilaian Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar siswa Manakah yang pertama kali harus dipelajari A. Buku sumber yang digunakan B. Kuripulum dan silabus C. Karakteristik siswa D. Dikata mencapai kompetensi A. Kemampuan awal siswa Nomor 24 Jawaban yang paling benar adalah Untuk menyusun soal-soal hasil belajar Manakah yang harus dipelajari Jadi yang harus kita belajar itu adalah Menentukan karakteristik siswanya Penting sekali Untuk menyusun penilaian Nomor 25 Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik Yang mencapai ketutusan belajar optimal Tampak dalam kegiatan guru Sebagai berikut A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarah Yang berbeda B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam Dan tingkat variasi yang tinggi Berikut instrumen tes yang sesuai D. Diberi soal berupa Diberi soal serupa untuk memastikan tingkat keberhasilan belajar E. Diberikan materi bahan acar yang lebih tinggi tingkatnya Dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan yang tinggi Nomor 25 Jawaban yang benar adalah E. Diberikan materi bahan acar yang lebih tinggi tingkatannya Dan mengerjakan soal-soal yang lebih sulit dari yang sebelumnya Lanjut nomor 26 Dalam kegiatan penilaian otentik Banyak model yang dapat digunakan Pada suatu penilaian, seorang guru meminta siswa untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu Bentuk penilaian otentik tersebut merupakan contoh penilaian otentik berbentuk Guru meminta siswa untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu Jawaban A adalah penilaian proyek B. Penilaian kinerja C. Penilaian portofolio D. Penilaian antar teman Atau E. Penilaian diri Nomor 26 adalah Jadi siswa diminta untuk menunjukkan atau mendemonstrasikan Berarti penilaian kinerja B Nomor 27 Setiap akhir evaluasi dimungkinkan ada siswa yang prestasi belajarnya belum memenuhi ketuntasan Sehingga guru perlu melakukan remedi Dasar rencangan program remedi bagi siswa yang mencapai prestasinya di bawah ketuntasan belajar Yaitu A. Proses pengajaran remedi pada dasarnya adalah proses belajar yang mengajar biasa B. Tujuan mengajaran remedi adalah sama dengan tes diagnostik C. Rasa saran terpenting pengajaran remedi adalah meningkatan kecerdasan siswa D. Strategi yang dipilih hanya berbentuk tes ulang E. Atterprestasi sekolah menjadi meningkat Dasar rencangan program remedi Jawabannya apa? Jawabannya adalah sasaran terpenting pengajaran remedi adalah peningkatan kecerdasan siswa Nomor 28 Pecah lagi Seorang guru ingin melakukan remedi Maka salah satu prinsip yang terpenting dipahami guru dalam merancang program remedi bagi siswa Yaitu tampak dalam kegiatan berikut A. Membuat rancangan pemajaran khusus untuk siswa peserta remedial B. Menggunakan rancangan pemajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis Hasil evaluasi belajar siswa C. Menurunkan standar keutusan belajar D. Menggunakan rancangan pemajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada E. Merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi Maka salah satu prinsip yang dipahami guru merancang program remedi bagi siswa Tampak dalam kegiatan Ini prinsip untuk merancang program remedi Nomor 28 jawabannya adalah D. Menggunakan rancangan pemajaran baru yang berbeda sekali dengan rancangan yang ada Itu adalah menentukan program remedia Jadi kalau satu cara gagal, remedi banyak, maka kita harus membuat suatu cara yang baru Agar siswa kompetensinya meningkat Nomor 29 Jika seorang guru ingin melakukan penilaian portfolio pada proses belajaran Maka penilaian portfolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Memberikan penilaian penyeluruh terhadap tugas-tugas siswa B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan sumatip tiap siswa C. Memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah D. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan Baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar E. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap siswa Untuk melihat kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan tertentu Dan kemudian diberikan pengajaran dan tes remedian Nomor 29 Agak rumit Tapi saya yakin Bapak Ibu kurus tahu jawaban yang paling benar Mana di antara A, B, C, D, E Jawaban yang paling benar nomor 29 adalah D. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan Baik oleh guru dan rekan siswa Dalam satu album sebagai bukti hasil belajar Jadi ada evaluasinya baru dikumpulkan Nomor 30 terakhir Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks Anekdot ternyata hasilnya tidak maksimal Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas jumlah 15 orang Sehingga mengikuti program remedial Sedangkan yang dinyatakan tuntas mengikuti program pengayaan Pegiatan pengayaan untuk 15 dapat dilakukan oleh guru dengan cara A. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut B. Diberikan bahan majar berupa modul C. Digabung dengan siswa yang belum tuntas ikuti medial D. Melanjutkan materi pada KD selanjutnya A. Memberi tugas pengerjaan lembar kerja siswa Nomor 30 Pengayaan yang dapat dilakukan guru untuk 15 siswa yang sudah lulus Yaitu pengayaan dengan Berdasarkan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut Jadi digali lebih dalam lagi materi yang ada yang telah dipelajarinya Oke sampai disini 30 soal Untuk latihan PBBK Guru Untuk guru kelas PGSD Semoga bermanfaat Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Saya akhiri Wassalamualaikum Wr. Wb Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!